Halo, nama saya Radha Melvin Fauzanidat, saya dari kelas Kimia C 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang internalisasi etika sebagai nilai Pancasila dalam melakukan social distancing. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Sobriono. Pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, pasal 59, dijelaskan bahwa social distancing adalah upaya pencegahan penyebaran penyakit antar masyarakat. Dan penyakit yang sedang kita cegah sekarang adalah COVID-19. Pada Permain Case nomor 9 tahun 2020, yang baru dirilis 3 April kemarin, dijelaskan bahwa social distancing yang sekarang ini diadakan karena adanya peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Penyebabnya banyak sekali, bisa jadi masyarakat yang ignorance atau tidak peduli, dan bisa juga pengetahuan masyarakat yang memang kurang. Nah, kita adalah orang Indonesia, dan kita menjunjung tinggi Pancasila. Sebagai orang yang menjunjung Pancasila, kita adalah manusia monopluralis, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bersosial. Dan dalam keadaan pandemik seperti ini, tentu kita diarahkan untuk mengurangi sosialisasi secara fisik. Pemerintah sudah mengeluarkan perpu mengenai hal ini, dan kita harus bersama-sama berusaha untuk memutus rantai persebaran virus COVID-19 ini. Atau jika tidak, maka rantai persebaran virus ini akan memanjang dan akan banyak orang yang sakit yang harus diisolasi. Dan bukan artinya tidak mungkin, bahwa angka kematian akan semakin meningkat dan banyak orang yang harus kehilangan nyawanya. Seharusnya kita semua bekerjasama dalam melandaikan grafik perkembangan persebaran virus COVID-19 di Indonesia, dengan membatasi diri untuk tidak bersosialisasi secara fisik dalam waktu yang ditentukan. Bahkan pada permain case yang tadi saya sebut di awal, disitu tercantum bahwa kita sebenarnya dilarang untuk belajar di sekolah, di mana kita sudah melakukannya, dilarang bekerja, sehingga diadakannya work from home, lalu pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan moda transportasi. Namun sangat disayangkan masih banyak tadi masyarakat yang ignorance terhadap masalah ini. Beberapa contoh yang bisa kita ambil, misalnya beberapa umat muslim yang masih memaksakan untuk pergi sholat jumat di Masjid Raya Bandung. Padahal disitu sudah jelas ada baliho yang meminta untuk sholat jumat di rumah saja. Lalu ada juga 266 umat kristiani yang sedang beribadah di salah satu gereja di Bandung, dan semuanya positif corona, dan banyak lagi contoh kasus lainnya. Sebenarnya hal seperti ini dapat dihindari bila kita sudah memahami Pancasila. Memahami nilai etika dari Pancasila. Dan apabila kita juga mau membaca, mau membuka pikiran untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Semoga pandemi ini segera berakhir. Yuk kita bareng-bareng jaga kebersihan, kurangi kontak fisik dengan orang. Kan bisa video call, atau telepon, atau SMS, atau apapun lah. Kita ikutilah arahan dari pemerintah. Semoga kita semua disehatkan. Anda, saya, saya Raden Alvin Fauzan Idad. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.